Gubernur Jambi Al-Haris, Rabu pagi secara resmi membuka pameran bursa kerja atau job fair virtual tahun 2022 yang diikuti oleh 50 perusahaan di Provinsi Jambi. Al-Haris berharap job fair ini bisa berguna untuk semua, baik antara perusahaan maupun pelaku UMKM. Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi membuka pameran bursa kerja atau job fair secara virtual. Job fair kali ini diikuti oleh 50 perusahaan di Provinsi Jambi, mulai dari tanggal 28 hingga 30 September 2022. Kegiatan job fair ini dibuka langsung oleh Gubernur Jambi Al-Haris. Dalam laporannya, Kepala Disnaker Trans Provinsi Jambi, Bahari, mengatakan tujuan dilaksanakannya job fair ini untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja, mengurangi tingkat pengangguran terbuka, serta mewujudkan visi misi Jambi mantap. Lebih lanjut, job fair ini diikuti oleh sebanyak 50 perusahaan, antara lain perbankan, industri, otomotif, jasa keuangan, perhotelan, asuransi, perkebunan, dan HTI. 50 perusahaan yang ikut dalam pameran bursa kerja ini nantinya akan membuka 121 jabatan dan 2.716 lowongan-lowongan pekerjaan. Kalau kita semua artinya menggunakan produk UMKM itu, maka pengangguran kan berkurang juga. Pengangguran berkurang, kemiskinan juga akan menurun. Ini kita harus laksanakan sesuai dengan visi-visi Jambi mantap. Mengurangi tingkat kemiskinan, mengurangi tingkat pengangguran terbuka. Dan seperti ini ya job fair ini, itu ada 121 jabatan, 5 perusahaan, ada sekitar 2.716 lowongan. Kalau ini nantinya semua diisi, kan pengangguran itu berkurang 2.700an. Sementara itu, Gubernur Jambi Al-Haris dalam arahan yang menyampaikan, melalui pameran bursa kerja ini bisa berguna dalam konteks mengurangi angka pengangguran dan angka kemiskinan di Provinsi Jambi. Ia juga mengatakan bahwa perlu adanya sinkronisasi antara kebutuhan perusahaan dan sumber daya manusia yang ada. Kita bicara jangan bicara mencari kerja, tapi kita buka tampangan untuk orang bekerja. Ini yang kita harapkan, para pengusaha, kita bikinlah usaha-usaha yang menampung banyak bekerja. Nah, mengurangi angka pengangguran. Ini kita harapkan terbuka. Jadi, jangan lagi anak-anak kita ini punya jahat, dia cari kerja kemana-mana gitu. Dia bikin pekerjaan, walaupun hanya startup yang dia buat. Tapi dia berani berberan swasta. Nah, tujuannya, kalau banyak anak-anak muda seperti ini, Nah, inilah yang kita anggap pengangguran tidak hanya hilang, tapi juga mereka memperkerjakan banyak orang di suatu kawasan tadi.